Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys welcome back to my channel Oke masih bersama saya di hariannya channel dan apa kepada kalian semuanya nih saya berharap kalian semua baik-baik saja dan selalu cuan Oke untuk video kali ini kita akan bahas Oregon X dimana Oregon X ini di bulan Desember ini dia itu memberikan kejutan-kejutan yang sangat spektakuler guys bahkan tim devnya itu diborong di bulan Desember ini ya salah satunya itu dia sudah listing di Hobbit dan juga sudah listing di coinmarketcap dan akan terjadi pam atau dam nanti kita akan lihat di akhir tahun ini atau di awal bulan Januari 2022 dia akan naik ke bulan lagi guys hahaha dan menyentuh di ATH baru untuk Oragon X ini Oke kita akan lanjut guys woi hahaha ya ternyata di Oragon bsc.io sudah diperbaharui websitenya nih Aduh jadi lebih adem ya Oragon X ini di website terbarunya jadi keren banget guys dan disini ada audit the white paper gitbok dan medium jadi kita coba klik di audit ya oke auditnya disini audit Oregon masih belum ada update nya jadi mungkin dia akan listing di certik pada bulan depan atau akhir tahun ini kita juga enggak tahu ya jadi kita stay tune dan kita tunggu aja guys Wow ini karakternya keren banget ya ada ada si merah si si maru akh ada ritra dan dort ada feng dan metal lancana wii saya sih lebih ke ritra ya ritra atau peng jadi sesuai dengan background YouTube saya guys warnanya ya maksudnya nah disini ada marketplace jadi marketplace-nya kita klik dengan ini belum ada respon ya marketplace game dan live chart oke di sini ada Hai pokokin jadi lumayan bagus ya ini langsung menuju ke pokokin guys nah disini di kepala 72 harga Oragon X jadi mengalami penurunan tapi rasa bulis guys hahaha nah disini untuk likuiditasnya itu sudah ditambah kemarin itu terakhir saya lihat update-nya ditambah sekitar 20 BNB guys dan disini sudah mencapai 117 BNB dan kita berharap di tahun depan akan ada penambahan lagi untuk likuiditasnya si Oragon X ini guys Wow keren banget ya grafiknya lumayan bagus oke nah ini yang dinamakan grafik hidup guys jadi selalu ada ada pergerakan meskipun naik turun ya kita nggak masalah ya menurut saya sini grafik yang sangat bagus jadi banyak sekali yang entry di hari ini dan untuk selnya itu mungkin bisa dibilang jarang ya atau bahkan sedikit yang ngejual atau yang sel Hai mantap nih C Oke kita akan lihat holder Oragon berapa sekarang Wow 16.000 address guys sui keren nih dengan total transfer itu sekitar 48.000 mantap nih Oragon X Oke wow Oragon X sudah listing di coinmarketcap jadi ini baru kemarin sore ya kemarin sore mungkin sekitar tiga jam tigaan ya jam tigaan jadi saya kemarin update itu nggak sengaja juga sih ya karena pagi itu si di Oragon itu belum listing di sini gitu guys jadi kemarin saya belum bikin konten dan ketika saya di perjalanan itu saya buka waduh Dragon listing nih gitu kan jadi ia sedikit terlambat bikin tok apa bikin kontennya tapi nggak masalah ya yang penting Oragon ini bener-bener listing di coinmarketcap guys jadi selamat buat para holder dan sampai jumpa buat para fooder guys hahaha Oke kita sudah listing di coinmarketcap dan di salah satu exchange yaitu hotbit guys atau itu bisa dibilang bursa terbesar ya ya nomor berapa sih saya kurang tahu pasti dan kita akan menuju ke hotbit guys Oke ini dia hotbit exchange guys jadi Oragon ini sudah listing di di hotbit itu pada tanggal 20 kemarin sebelum listing di coinmarketcap guys bahkan dia itu listing di sini dulu gitu kan Nah kita bisa lihat di sini harganya itu udah plus 18 ya dari awal itu sekitar 3 NUSD jadi mungkin karena pasokan oranggon ini terlalu banyak ya bisa dibilang banyak karena dia pasangannya itu NUSD bukan USDT guys ya mungkin untuk menghindari pajak yang lebih besar mungkin ya dan ketika kita kita entry Oke kita buka dulu ketika kita entry di NUSD kalau misalnya 4 juta 4 billion NUSD 4 billion USNUSD itu sekitar 40 USD dan kalian itu mendapatkan 5 billion token oranggon oragon X wow ini sih lumayan masih murah sih dibandingkan token yang udah rilis gitu guys hahaha jadi oranggon ini masih terjangkau banget ya karena harganya masih di angka 0,0001 ya 330 jadi misalnya kalau di tang tahun 2022 si oranggon ini mengalami kill zero wah ini sih keren banget guys kill zero kali 100 atau kali seribu aja udah wah hahaha jadi 0,1 rupiah kalian mau beli apa gitu kan ya mungkin kalian bisa beli tas branded atau kalian bisa beli sepatu jaket dan lain-lain guys jadi ini bisa memenuhi kebutuhan kalian yang profit ya nggak profit ya udah kita nangis sama-sama guys hahaha oke jadi di next video saya akan buatkan tutorial bagaimana cara beli Oragon X di audit ini guys jadi untuk video kali ini kita nggak ada tutorialnya ya hahaha jadi kita lihat di sini harganya itu semakin legit guys jadi kita lihat di 15 menit itu grafiknya memang bergerak ya nggak grafik yang flat gitu nggak jadi tiap proyek yang memiliki grafik seperti ini itu proyeknya aktif sekali gitu guys dan banyak orang yang transaksi didalamnya gitu kan jadi kalau project dengan grafik seperti ini itu menurut saya sih ini proyeknya jalan gitu guys kan ada tuh grafik yang flat gitu nggak naik nggak turun cuma disitu aja itu udah wah itu harus kita banyak-banyak waspada guys jadi disini kita lihat di bagian MACD nya juga bagus ya sinyal merah dan hijaunya itu juga kuat dan disini ada di MA5 atau MA10 nah ini saya belum terlalu memahami ya kalau di bagian ini cuman sinyalnya ya lumayan bagus guys jadi buat teman-teman semua yang mau entry Oragon silahkan aja yang lebih aman itu di hotbit guys jadi untuk mengurangi pajak juga ya karena kalau misalkan kalian exchange di pancake swap itu ya mungkin akan memakan biaya yang sangat mahal gitu karena entry itu membutuhkan slip atau pajaknya itu sekitar 13% guys Wah keren banget nih Oragon Oke buat teman-teman semua terima kasih yang udah dukung channel ini dan jangan lupa kalian subscribe yang belum subscribe ya dan jangan lupa kalian like video ini mungkin untuk video kali ini sampai disini dulu salam sukses salam cuan buat kita semua see you next time and see you next video guys bye bye selamat menikmati